Kuda besi jilid lima. Saat itu Kun Hiap juga memburu dan terus berteriak, Yah, jangan mengejarnya, jangan mengejarnya. Aku akan menurut perintahmu lah. Wikihu bukan seorang anak kecil yang dapat dibujuk begitu saja. Tubuhnya mengendap ke bawah dan sekali kaki memijak tanah, tubuhnya langsung melampaui atas kepala Hui Giok dan turun mencegat di depan si nona. Tian Hui Giok kerupukan dan berhenti. Lalu menyurut mundur beberapa langkah. Melihat itu Kun Hiap menggentak-gentakan kaki ke tanah sakin bingungnya dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi waktu memandang kepada Hui Giok, dia terkejut. Ternyata Tian Hui Giok tenang dua saja, sedikit pun tak mengunjukkan rasa takut. Bahkan malah menyungging senyuman. Hebat sekali kepandaian with Tai Hiap, serunya, sungguh sesuai dengan kemasyuran nama Tai Hiap. Aku tak tahu diri sehingga harus menjadi buah tertawaan. Wikihu memandang nona itu dari ujung kaki sampai ke atas kepala lalu berpaling dan deliki matuk kepada Kun Hiap. Sudah tentu Kun Hiap gemetar namun dia tetap memberanikan diri maju menghampiri kehadapan ayahnya. Yah, soal ini tiada sangkut pautnya dengan nona Tian. Dia datang untuk menanyakan keadaan adiknya, katanya. Mencari adiknya, sahut Wikihu dengan nada sinis, kalau sebagai kakak tak tahu di mana adiknya, mengapa dia bertanya keterangan kepadamu? Kun Hiap tercengang dan tak dapat menjawab. Pada lain saat Wikihu tertawa dingin dan beralih tanya kepada Tian Hui Giok, siapakah guru nona, apakah nona tak keberatan untuk memberi tabukan? Tian Hui Giok menjawab, mendiang ayahku tinggal di lembah jut bongkoh, kami sendiri tak tahu bagaimana panggilannya. Apa tak punya si Wikihu menegas? Si Tian, sahut Hui Giok. Mendengar itu seketika Wikihu tertegun. Cahaya wajahnya berobah-robah. Kembali Tian Hui Giok menambah keterangan, mamaku dipanggil orang biyokoh tetapi namanya. Mendengar itu wajah Wikihu makin pucat. Cepat dia berpaling ke belakang dan mendamprat kekun Hiap, binatang koma dan wut sekonyong-konyong dia. Gerakan tangan ke belakang untuk mencengkeram bahu Wikihu. Tetapi nona itu gesit sekali. Sekali bergerak dia sudah menghindar ke samping sehingga cengkeraman Wikihu luput. Wi Tai Hiap kedatangan kemari bukan bermaksud buruk, seru si nona. Tetapi Wikihu sudah maju selangkah dan tebarkan kelima jarinya untuk menerkam, tetapi pada saat itu tampak seorang lelaki berlari-lari mendatangi. Chung Chu, seru orang itu dengan gugup. Poa Tai Hiap dari Oulam datang. Rasanya tidak bermaksud baik. Harap Chung Chu segera kembali. Wikihu tertegun. Baiklah, aku segera pulang, katanya sesaat kemudian. Lelaki itu makin gugup, serunya, Chung Chu, harap lekas pulang. Aku tahu, sahut Wikihu marah. Pada waktu hendak melanjutkan kata-kata, kembali seorang lelaki lari mendatangi. Chung Chu, seru orang itu dengan nafas memburu keras, Poa Lo Ya Chu telah menerobos masuk ke dalam tempat tinggal nyonya. Entah ada keperluan apa. Mendengar itu Wikihu meraung keras dan terus loncat ke udara, bersuit-suit aneh sampai berulang kali sehingga telinga orang hampir pecah. Mendengar keterangan dari kedua anak buah ayahnya bahwa Poa Cheng Chai datang terus menuju ke tempat mamanya, Kun Hiap terkejut sekali. Tetapi karena ayahnya sudah lari pulang, dia pun lega hatinya. Bahkan dia merasa lebih longgar karena terlepas dari tekanan ayahnya. Setelah melayang ke tanah, dan jarak 7-8 tombak, Wikihu berpaling dan menuding pada Tian Hui Giyok, nona Tian, engka seorang gadis mengapa tak tahu menjaga diri. Seharusnya ucap dan tindakanmu, jangan sampai menimbulkan cemoh orang. Merah wajah Tian Hui Giyok, Hui Tai Hiap, kata-katamu itu terlalu berat. Aku datang kemari karena mendapat perintah dari mama, perlu apa aku harus menyembunyikan langkahku? Wikihu mendengus. Waktu dia hendak berkata lagi, dilihatnya dua orang lelaki berlari-larian kencang datang menghampiri. Begitu keras mereka berlari sehingga waktu melihat Wikihu mereka sampai tak kuasa untuk menghentikan larinya dan terus menyeruduk saja. Wikihu kebutkan lengan baju untuk menghentikan kedua orang itu. Sebelum mendengar laporan kedua anak buah itu, Wikihu sudah melihat kerut wajah kedua orang itu mengunjukkan kecemasan yang hebat. Tentulah di rumah terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Tiba dua Wikihu bersuit panjang. Kumandangnya nyaring dan bergemas sampai jauh sekali. Setelah itu dia berteriak keras, Poa Lotoa jangan kelewat menghina orang. Teriakannya itu membulkan kumandang suara yang dasyat seperti menembus ke langit. Tiba dua terdengar suara orang tertawa gelak-gelak dari kejauhan. Itulah tawa dari Poa Cheng Chai. Logi apakah urusan ini, sampai sekarang engkau belum sempat memikirkan seru orang Shilpoa itu. Kembali Wikihu memperdengarkan teriakan aneh dan terus melambung ke udara. Ilmu ginkangnya memang hebat sekali. Begitu meluncur lurun dia sudah mencapai empat lima tombak. Selekas turun ke bumi, tubuhnya menginjak tanah dan tubuhnya pun mencelat ke muka lagi. Dalam dua kali gerakan saja, dia sudah lenyap dari pandang mata. Melihat ayahnya sudah pergi barulah Kun Hiap berani berpaling. Dilihatnya Tian Hui Giok sedang menunduk, metu berlinang-linang air mata, rupanya seperti orang yang tengah menderita batin. Buru dua Kun Hiap menghampiri dan berkata, Nona Tian, akulah yang bersalah sehingga menimbulkan kemarahanmu. Hui Giok tertawa rawan, ah, urusan telah terjadi dan sudah berlalu, perlu apa engkau ungkit lagi? Tetapi makin Nona itu tak menarik panjang urusan tadi, Kun Hiap makin tak enak. Hati, sesaat dia tak tahu apa yang harus dikatakan. Tian Hui Giok menghela nafas. Harap jangan memikirkan diriku, uruslah dirimu sendiri saja. Aku tak apa dua, jawab Kun Hiap, setelah marah, ayah tak akan berbuat apa dua lagi kepadaku. Bukan itu yang kumaksudkan, kata Hui Giok, tetapi kumaksudkan, kali ini dalam rumah tanggamu tentu terjadi perubahan besar, seharusnya engkau siap sedia saja. Kun Hiap terkejut. Dia salah faham, mengira karena mendapat hinaan dari ayahnya tentulah Nona itu penasaran dan akan melapor kepada mamanya. Dan setelah itu mereka tentu akan datang lagi untuk membuat perhitungan dengan ayah Kun Hiap. Ya, tentu begitu, pikir Kun Hiap. Kalau tidak, apa perlunya Hui Giok mengatakan kalau dalam rumah tangga, Kun Hiap, bakal terjadi perubahan besar. Nona Tian, mengapa engkau mencemaskan hal itu? Waktu marah memang ayah sering lupa diri. Harap jangan mengambil dalam hati apa yang dikatakan ayah kepadamu tadi. Sudah tentu Hui Giok heran. Dia tak tahu apa maksud perkataan Kun Hiap. Tetapi setelah sejenak merenungkan barulah dia meaya dari maksudnya. Ken Kong Chu, Hui Giok tertawa rawan, apa engkau anggap aku ini seorang yang sempit dada? Aku takkan mengatakan kepada orang lain apa yang telah terjadi di sini tadi. Lega hati Kun Hiap mendengar janji si Nona. Kalau begitu, mengapa Nona mengatakan kalau dalam rumah tanggahku bakal terjadi perubahan besar? Sejenak merenung. Hui Giok berdiam diri dan memusatkan pendengarannya untuk menangkap keadaan di sekeliling. Ternyata sekeliling tempat itu sunyi sekali. Aku hendak mengatakan bahwa kedatangan Poa Ceng Chai kemari ini tentu ada sesuatu. Kemungkinan akan menyangkut rumah tanggamu sehingga akan terjadi perubahan, kata Hui Giok. Ah, tak mungkin, bantah Kun Hiap, Poa Loh Yaku itu seorang pendekar besar pada zaman ini. Dia tak punya dendam apa dua terhadap ayahku. Apalagi sekarang dia sudah menutup diri, bagaimana mungkin dia datang kemari hendak cari? Perkara? Apa engkau tak mendengar bagaimana tadi keduanya saling menyebut panggilan masing dua tanya Hui Giok? Kun Hiap tertegun. Tiba dua dia teringat bahwa tadi dalam tukar pembicaman, ayahnya memanggil Poa Ceng Chai dengan sebutan Lotoa, saudara tua, dan Poa Ceng Chai memanggil ayah Kun Hiap sebagai Loji atau adik kedua. Panggilan itu memang mencurigakan, akhirnya Kun Hiap tiba pada kecurigaan. Tetapi dia tak tahu bagaimana yang sebenarnya maka dia pun memandang kepada Hui Giok. Apa engkau sudah menemukan tanya Hui Giok? Kalau bukan saudara angkat, tak mungkin mereka berbahasa dengan sebutan itu. Tetapi dalam dunia persilatan tak ada yang tahu bahwa Wiki Hu itu angkat saudara dengan Poa Ceng Chai. Demikian dirugaan Kun Hiap. Sesaat ia tak dipat memberi keterangan apa dua kecuali hanya menatap Tian Hui Giok. Apakah hengkau sudah menemukan tanya si nona, kecuali mereka itu angkat saudara tak mungkin mereka akan menggunakan panggilan begitu. Tetapi dunia persilatan tak pernah mendengar bahwa Hui Giok dan Poa Gi Giok itu angkat saudara. Tentulah dalam hal itu terselip suatu rahasia. Apalagi begitu datang, Poa Gi Giok terus langsung masuk ke dalam tempat tinggal istri Hui Gi Giok. Tentulah menandakan hubungan mereka itu memang bukan hubungan biasa. Itulah sebabnya mengapa kukatakan kepadamu bahwa dalam rumahmu bakal terjadi suatu perubahan besar. Kun Hiap merasa bahwa setiap kata dari nona itu memang beralasan sekali sehingga dia makin tercengang dan bingung. Memang benar, jangan lagi dunia persilatan, sedang dia sendiri sebagai putranya pun tak pernah mendengar bahwa ayahnya itu mengangkat saudara dengan Poa Ceng Chai. Poa Ceng Chai seorang tokoh pendekar besar yang termasuhurnamanya. Kalau memang dia mempunyai hubungan saudara angkat dengan Hui Gi Hu tentulah semua orang tahu dan tak perlu harus dirahasiakan. Tetapi kenyataan memang begitu. Tidak ada seorang pun yang tahu akan hubungan Poa Ceng Chai dengan Hui Gi Giok. Hal itu makin memperkeras dugaan Kun Hiap bahwa apa yang diucapkan Tian Hui Giok itu memang benar. Bahwa dalam hubungan Poa Ceng Chai dengan Hui Gi Hu itu tentu terdapat suatu rahasia yang tak sewajarnya. Ken Kong Chu, kata Hui Giok pula, aku akan pergi. Apabila yang ku katakan tadi benar yaitu dalam rumahmu akan terjadi perubahan besar dan engkau mendapat kesulitan karena hal itu, silakan engkau mencari mamaku. Setelah engkau pergi. Mama tak putus-putusnya memuji engkau. Kalau engkau meminta bantuannya, beliau tentu akan membantumu. Saat itu Kun Hiap gelisah, cepat dua dia menjawab, ku tahu. Tetapi Nona Tian, apakah engkau tak dapat menunda keberangkatan barang beberapa saat lagi? Sebenarnya Kun Hiap tak mempunyai alasan untuk meminta hal itu tetapi dia hanya merasa berat hati untuk berpisah dengan Nona itu. Hui Giok memandang anak muda itu dengan metu berkaca-kaca. Kita toh sudah saling mengenal, masa khawatir kalau takkan bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Kun Hiap hendak mencegahnya tetapi Hui Giok sudah melesat pergi. Kun Hiap masih tegak terlongong-longong. Teringat kata dua Hui Giok bahwa dalam rumahnya mungkin akan terjadi sesuatu serintak dia terus lari pulang. Sepanjang jalan dia merasa keadaan di perkampungannya sunyi senyap, orang dua seperti sama bersembunyi dan tak berani buka suara. Ketika hampir tiba dia sengaja lambatkan langkahnya dan menuju ke ruang dalam. Pada saat itu dia mendengar dan arah tempat tinggal mamanya seperti ada orang menangis. Jelas itulah tangis mamanya. Tetapi selain itu dia tak melihat lain orang lagi. Ayah dan Poa Cheng Chai seperti tak berada dalam ruangan situ. Pada saat dia hendak mendorong pintu untuk masuk, tiba-dua terdengarlah suara Poa Cheng Chai berseru. Logi, sekarang di hadapan Wan Giok, apakah engkau masih tak mau mengatakan yang sebenarnya? Kera bagaimana Sampai, adik ketiga, telah mati, katakanlah. Kalau engkau masih punya setitik hati nurani yang suci, tidak seharusnya engkau menyembunyikan Hai itu. Ketika mendengar suara Poa Cheng Chai itu, cepat dua Kun Hiap menarik kembali tangannya yang hendak mendorong daun pintu. Dan setelah selesai mendengar perkataan Poa Cheng Chai dia pun segera mengucurkan kenengat dingin buru dua dia berjongkok. Perkataan Poa Cheng Chai itu benar dua serius sekali. Walaupun masih belum tahu jelas bagaimana persoalannya namun setelah mendengar itu barulah Kun Hiap tahu bahwa di antara ayah dan Poa Cheng Chai, masih terdapat seorang Sampai lagi. Dan Sampai itu ternyata sudah meninggal dunia. Mengapa sekarang Poa Cheng Chai mendesak ayahnya supaya mengatakan tentang kera kematian Sampai mereka? Apakah Poa Cheng Chai menganggap bahwa ayahnya lah yang telah mencelakai Sampai itu? Demikian Kun Hiap mulai menduga-duga. Hatinya berdebar keras dan keringat pepun seperti sungai mengalir derasnya. Setelah Poa Cheng Chai bicara, ternyata Wikihu tak menjawab. Malah saat itu Mama Kun Hiap yaitu Tong Wan Giok, kedengaran membuka suara. Mama Kun Hiap juga seorang pendekar wanita yang terkenal. Dia digelari orang persilatan sebagai Sohjiu Sian Chu atau Dewi Tangan Suci. Bilanglah, seru Tong Wan Giok sambil menangis, bagaimana dia telah meninggal. Namun tiada jawaban. Beberapa saat kemudian baru terdengar Wikihu berkata dengan nada yang syarat, apa yang harus ku katakan lagi? Wikihu, Poa Cheng Chai serentak menggerung marah, Sekarang baru ku tahu bahwa engkau lah yang menjadi biang keladinya ternyata engkau seorang manusia licik yang hina-dina. Boom terdengar letupan keras. Jelas bahwa dalam ruangan itu telah terjadi baku hantam. Kun Hiap terkejut dan cepat dua dia melesat ke samping terus menyusup ke sudut tembok. Berak, baru saja dia menghindar atau pintu pun sudah jebol. Wikihu menerjang keluar, Poa Cheng Chai dan Tong Wan Giok pun serempak memburunya. Jangan lari engkau teriak Poa Cheng Chai dengan suara menggeledek. Terdengar Wikihu menghela nafas pelahan seraya terus lari keluar. Poa Cheng Chai tetap mengejarnya. Karena tak dapat menahan gejolak kejutnya, Kun Hiap berteriak memanggil mamanya. Tong Wan Giok rupanya juga hendak mengejar Wikihu. Tetapi setelah mendengar teriakan Kun Hiap, dia berhenti. Kun Hiap cepat lari menghampiri, Ma, ada apa ini? Apakah yang terjadi? Tong Wan Giok berputar tubuh. Wajahnya telah berubah sama sekali. Biasanya Kun Hiap melihat wajah mamanya itu cantik dan berwibawa. Tak pernah dia melihat seperti saat itu. Karena terkejut, Kun Hiap sampai melonjak kaget. Ma, engkau kenapa serunya? Tiba dua Tong Wan Giok berputar tubuh lagi seolah tak mengacuhkan putranya. Pada saat Kun Hiap hendak mengitar ke hadapan mamanya, Tong Wan Giok kebutkan lengan bajunya mencegah, Jangan banyak bertanya, Lekas engkau berlatih pelajaran silat. Kun Hiap gentakan kaki ke lantai, Ma, rumah kita telah terjadi peristiwa besar, Bukannya memberitahu kepadaku tentang peristiwa itu, Kebalikannya engkau malah suruh aku kembali ke ruanganku untuk berlatih silat. Tampak Tong Wan Giok berdiri dengan tegak. Pada kesempatan itu Kun Hiap pun sudah menggelincir ke hadapan mamanya. Dilihatnya wajah mamanya syarat seperti warna besi. Ma, jangan marah. Baiklah, aku akan kembali untuk berlatih, Cepat Kun Hiap berseru untuk menghibur mamanya. Tubuh Tong Wan Giok gemetar sehingga bergoyang gontai seperti batang padi tertiup angin, Pada lain saat terhuyung mundur dua langkah. Untung dia memegang tiang sehingga tak sampat jatuh. Apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kukatakan katanya seperti orang kehilangan faham. Ma, bagaimanakah persoalan yang sebenarnya? Mengapa kalian terus-menerus mengelabungi aku saja kata Kun Hiap? Tong Wan Giok merentang mac lebar dua, Eh, engkau-engkau tahu sampai berapa banyak? Ma, aku tak tahu sama sekali. Aku minta engkau supaya menerangkan kepadaku, Sahut Kun Hiap. Tong Wan Giok menghela nafas longgar, Anakku, apakah engkau mau mendengar kata mama? Ma, aku toh selalu patuh kepadamu. Tong Wan Giok mendekat tangan Kun Hiap dan berkata lagi, Baik. Ku minta jangan engkau bertanya lagi. Lebih baik engkau tak tahu peristiwa itu. Sungguh, mama tak membohongi engkau. Kalau engkau tahu, bahkan mama akan menimbulkan banyak kesulitan. Ma, kalau hal dua yang tak seharusnya ku tahu, tentu aku takkan bertanya. Tetapi sekarang aku benar dua ingin tahu, apakah hubungan persoalan itu dengan diriku? Tong Wan Giok tertawa hambar, sudah tentu mempunyai hubungan dengan engkau. Mengapa begitu? Tubuh Tong Wan Giok gemetar keras. Dia menyadari kalau tadi telah kelepasan umong. Kumaksudkan, buru dua ia menyusuli kata, persoalan itu telah terjadi dalam rumah kita, sudah tentu mempunyai hubungan dengan engkau. Tetapi Kun Hiap sudah merasa bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan dalam ucapan mamanya itu. Tiba dua dia berseru keras, ma. Baru dia berkata begitu tiba dua dari atas rumah terdengar suara menggeledek, Wan Giok. Apakah engkau tetap tak mau memberitahu kepadanya? Kalau engkau berkeras begitu, aku tak dapat membiarkan saja sebelum gemah. Teriakan itu lenyap, sesosok tubuh sudah melayang turun dari sudut wuhungan rumah. Itulah Poa Cheng Chai. Kun Hiap Gopoh menghampiri, Poa Tai Hiap, silakan melanjutkan kata-katamu. Apapun yang terjadi, aku takkan terkejut. Tampak janggut jago tua itu bertebaran sehingga menambah kewibawaannya. Sambil memegang bahu Kun Hiap, dia berkata, anak baik, selama dua puluh tahun ini. Tutup mulutmu tiba dua tong Wan Giok membentaknya. Poa Cheng Chai berpaling. Wan Giok, apa perlunya engkau masih hendak menyembunyikannya? Dengan nafas memburu keras, Tong Wan Giok melengking, kalau diceritakan, lalu apa manfaatnya? Mendengar itu tertegunlah Poa Cheng Chai. Sampai beberapa jenak kemudian baru dia membuka mulut lagi, setelah diceritakan, tentu saja suruh dia membalaskan dendam mayahnya. Tadi telah ku kejarnya dan dapat tersusul. Dia sudah mengaku. Dia mengaku bagaimana Tong Wan Giok melengking. Saat itu Kun Hiap makin puyeng kepala. Mendengar ucapan Poa Cheng Chai tadi, dia makin mendapat kesan bahwa peristiwa yang telah terjadi itu benar dua sangat serius dan diluar dugaannya. Dia mengaku bahwa dialah yang membunuh Semte, tiba dua dengan nada yang tiap kata diucapkan dengan tandas. Poa Cheng Chai berkata, Tong Wan Giok terngangam mulutnya seperti hendak berteriak tetapi tak dapat mengeluarkan kata dua. Tubuhnya lunglai, pandang macu gelap dan beluk rubuhlah di adi lantai. Ma, ma teriak Kun Hiap. Tetapi mamanya sudah pingsan. Dalam pingsan itu, Tong Wan Giok seolah-olah melayang-layang jauh kembali pada belasan tahun yang lalu. Tetapi kejadian pada saat itu memang masih samar dua baginya sehingga dia sendiri masih meragukan apakah kejadian dua itu benar merupakan penyestiwa yang telah dialaminya sendiri. Karena tak berhasil meneriaki mamanya, Kun Hiap mengangkat kepala memandang Poa Cheng Chai, Poa Tai Hiap, mamaku pingsan, lekas berilah pertolongan. Dengan wajah penuh kerut duka, berkatalah Poa Cheng Chai, 20 tahun lamanya, dia telah menganggap seorang bajingan sebagai suaminya. Setelah sekarang mengerti, sudah tentu dia menderita kegoncangan batin yang hebat. Penangkanlah hatimu. Sebentar lagi dia tentu akan siuman sendiri, tak perlu engkau gelisah. Kun Hiap sering tak berdiri, Poa Tai Hiap, engkau mengatakan ayahku itu seorang bajingan. Ayahmu bukan bajingan. Tetapi engkau pun juga selama 20 tahun ini mengakui seorang bajingan sebagai ayahmu. Kun Hiap kepalkan kedua tinjunya sehingga tulang-tulang Uya terdengar bergemerutukan, kemudian berseru, Poa Tai Hiap, katakanlah yang jelas. Nak, apakah engkau belum tahu sesaat itu terlintaslah sesuatu dalam benak Kun Hiap dan tubuhnya pun seperti bergetar-getar, serunya, apakah hal itu mungkin? Poa Cheng Chai mengangguk tanpa menjawab. Lalu dia menghela napas panjang. wikihu titik apakah dia bukan ayahku teriak Kun Hiap. Kembali Poa Cheng Chai hanya mengangguk. Tiba dua Kun Hiap seperti disadarkan, ya, ku tahu sekarang. Bukankah ayahku itu orang Shiken? Ya, dia bernama Ken Jip Chui. Kun Hiap mengulang beberapa kali nama itu lalu tiba dua berseru, tidak, engkau ngaco. Semuanya itu bohong. Wajah Poa Cheng Chai serentak berubah gelap. Kalau tak percaya, katanya dengan syarat, tanyakan kepada mamamu. Kun Hiap berpaling ke belakang, matitik. Tiba dua dia berhenti karena ternyata mamanya sudah tak ada di situ. Sejenak tertegun, Kun Hiap terus berteriak-teriak seraya lari masuk ke dalam. Dia mencari Kian kemari. Seluruh rumah telah diperiksa tetapi mamanya tetap tak ada. Dengan berteriak-teriak seperti orang kalap dia lari keluar lagi. Poa Cheng Chai masih berada di tempatnya tadi. Kun Hiap menerjang maju. Entah dari mana dia memperoleh keberanian, dia mencengkeram dada Poa Cheng Chai. Poa Cheng Chai seorang tokoh yang sakti. Tetapi entah bagaimana dia diam saja dan membiarkan bajunya dicengkeram Kun Hiap. Engkau ngaco belu. Engkau hanya mengacau saja. Mengapa engkau hendak cari gara dua di sini? Bilanglah dia berteriak-teriak dengan kalap. Matanya memeringas merah, wajah menyeramkan. Tetapi Poa Cheng Chai hanya tenang dua saja memandangnya sampai beberapa saat. Baru berkata, engkau salah. Apa yang ku katakan, tak ada sepatah pun yang bohong. Semuanya benar. Benar. Apa buktinya? Kenji Chui, ha, ha, siapa yang pernah mendengar nama itu? Mengapa dia itu ayahku? Mengapa dengan berpegang pada sepatah katamu saja, Wikihu berubah menjadi bukan ayahku? Brett, 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 karena tegang sekali, tanpa terasa tangan Kun Hiap telah mengguncang-guncang baju Poa Cheng Chai dengan keras sehingga sampai robek. Tokoh sakti itu membiarkan saja. Dia menengadahkan kepala memandang ke langit dan berkata dengan rawan, 20 tahun yang lalu, namanya jauh lebih unggul dari Wikihu dan Poa Cheng Chai. Soal itu siapa yang tahu seru Kun Hiap? Poa Cheng Chai tak menghiraukan kekalapan Kun Hiap dan melanjutkan berkata sendiri, dia-dia tiba-dua ia tundukkan kepala dan memandang Kun Hiap. Dengan pandang yang aneh, sinar metu jago sakti itu berkilat-kilat laksana ujung pedang yang tajam sehingga tergetarlah hati Kun Hiap dan dia pun menyurut mundur selangkah. Dia serupa dengan engkau, kata Poa Cheng Chai pula, muda diri gagah perwira. Tetapi dia lebih simpatik dan pada engkau. Dia tidak seperti engkau yang begitu penakut tetapi dia berani dan pandai bergaul. Di mana dia muncul tentu akan terjadi peristiwa yang romantis. Dia-dia adalah ayahmu, Kajit. Cui. Mendengar itu Kun Hiap berusaha untuk membayangkan tokoh yang dikatakan sebagai ayahnya itu seorang pendekar muda yang rupawan dan romantis. Tetapi hatinya tetap tak sempai. Karena sejak dia mengerti keadaan dunia, apa yang diketahui tiap hari, yalah bahwa ayahnya itu tak lain dan tak bukan hanyalah Wikihu itu. Dalam metu hatinya, hanya Wikihu itulah ayahnya. Ken Jicu, tak pernah didengar dan tak pernah dilihatnya. Bagaimana sekarang mendadak son tak dia harus disuruh percaya bahwa Wikihu itu bukan ayahnya. Bagaimana dia harus disuruh percaya bahwa seorang yang asing sama sekali dalam hidupnya yaitu Ken Jicui, harus dianggap sebagai ayahnya. Poa Ceng Chai jauh memandang kemuka. Dia seperti terbenam dalam kenangan yang jauh dan seolah tak menghiraukan segala apa yang terjadi di sekelilingnya saat itu. Engkau lagi mengapa akhirnya Kun Hiap menegur. Aku sedang merenung, sahup Poa Ceng Chai. Tergerak hati Kun Hiap. Serentak dia berseru, apa yang engkau renungkan, katakanlah, dan kembali dia menerkam bahwa Poa Ceng Chai lalu dengan sekuat-kuatnya mengguncang-guncangkan tubuh tokoh itu. Sebenarnya Kun Hiap bukan seorang pemuda yang kasar. Tetapi saat itu dia benar dua sudah kehilangan faham dan tak dapat menahan diri lagi. Penang dua saja Poa Ceng Chai menjawab, aku tengah merenungkan masa dua aku bersahabat dengan ayahmu dulu. Tidak, engkau tak kenal kepadanya. Dan memang nyata ada manusia yang bernama Ken Jicui itu teriak Kun Hiap. Ya, waktu itu pada suatu malam yang gelap dan berangin keras tanpa menghiraukan Kun Hiap maka berceritalah Poa Ceng Chai. Dua puluh tahun yang lalu pada suatu malam yang gelap dan berangin keras, Poa Ceng Chai bersama Wikihu berlari-lari di sepanjang tepi sungai Tiangkang, menuju ke timur. Keduanya masing-masing membawa pedang. Mereka tak menghiraukan pandang matuk kawanan penangkap ikan yang memandang mereka dengan keheranan. Dalam beberapa kejap saja mereka sudah berlari sejauh dua puluhan li dan tetap tak berhenti. Mereka baru berhenti ketika dari arah samping terdengar gelak tawa seseorang. Toa ko, di sini, seru Wikihu. Nada tawa itu amat perkasa sekali. Dan orang itu pun berseru, benar, aku memang di sini. Aku sungguh kagum karena kalian menepati janji. Selesai kata dua itu dari arah yang gelap muncul seseorang. Dia berjalan dengan mendekap senjata yang terselip pada pinggangnya. Sebuah kim kongcuan yang berkilat-kilat warnanya. Sedang wajah orang itu terbungkus dengan kain penutup warna hitam. Hanya pada bagian kedua matanya diberi berlubang. Wikihu dan Poa Cheng Chai serempak bersiap dengan pedangnya. Apakah yang membunuh tujuh orang dari perusahaan Heng Yang Piyo Kiyo itu engkas Rui Kihu? Saudara, adalah karena tahu kalian berdua senantiasa mencari jejak yang keladi pembunuhan itu maka aku lalu minta tolong orang untuk mengantarkan suratku kepada kalian. Ku minta kalian datang kemari untuk bertemu dengan aku. Ah, Wittai Hiap mengapa mengulang lagi pertanyaan begitu? Wikihu gentakan tangan dan ujung pedangnya pun menusuk tetapi orang berkerudung muka itu mundur selangkah tepat dapat menghindari ujung pedang Wikihu dan hanya mengenai baju bagian dadanya. Wikihu terkejut dan diam dua mengagumi ketangkasan orang menghindar. memang tampaknya mudah gerakan menghindar itu tetapi apabila tidak memakai perhitungan yang cermat tak mungkin diadapat lolos dan sambaran ujung pedang. Tunggu seru orang itu dengan tenang. Hutang darah bayar darah. Apalagi yang harus dibicarakan seru Wikihu. Tiba dua orang itu tertawa keras. Nada tawanya penuh dengan kerawanan. Wikihu hendak menyerang lagi tetapi dicegah Poa Cheng Chai yang kemudian menegur orang aneh itu. Mengapa engkau tertawa? Aku tertawa mendengar kata dua yang indah dari Wikai Hiap bahwa hutang darah harus bayar darah. Tetapi entah apakah kalian tahu juga bagaimana dulu Tsu Hwe Ihang pernah hutang darah kepadaku? Yang disebut dengan nama Tsu Hwe Ihang itu yalah Chong Piao atau pemimpin dari kantor perusahaan pengantar barang Hwe Hang Piao Kiyok Dalam dunia persilatan nama Hwe Ihang Piao Kiyok itu cukup terkenal bahwa kali ini pimpinan Piao Kiyok yakni Tsu Hwe Ihang dan tujuh orang Piao Su dibunuh orang benar dua menggemparkan dunia persilatan Wikihu bersahabat baik dengan Tsu Hwe Ihang maka dia Wikihu sudah berhadapan muka dengan si pembunuh tetapi ketika mendengar jawaban pembunuh itu tertegullah Wikihu Tsu Hwe Ihang berasal dari perguruan silat aliran Cheng Pei lurus selama hidup tak pernah menghina orang mengapa engkau menuduh dia berhutang darah kepadamu kembali orang itu tertawa ayah bundaku mati di tangannya apakah hal itu tak dapat dianggap sebagai hutang darah serunya tetapi bagaimana dengan keenam orang yang lainnya bentak Poa Cheng Chai orang itu menjentikan jarinya ke batang gelang Kim Kong Juan Seraya berkata rasanya senjata itu tak bermata siapa ayahmu seru Poa Cheng Chai pula mendiang ayahku hanya seorang kerucuh yang tak ternama perlu apa mengungkat namanya lagi alas orang itu Wikihu tertawa dingin lalu punya nama mengapa engkau tak berani memperlihatkan air mukamu bret serintak orang itu mencabut kain hitam yang menutupi mukanya di bawah cahaya rembulan Wikihu dan Poa Cheng Chai melihat orang itu masih muda gagah dan tampan hanya seri wajahnya menampilkan dendam kedukaan diam dua Wikihu dan Poa Cheng Chai merasa simpati sekali getarkan tangan gelang Kim Kong Juan memancarkan sinar pelangi dan orang itu pun berseru nyaring kalau kalian menganggap bahwa dendam kematian orang tua itu tak seharusnya dibalas silahkan kalian turun tangan Wikihu dan Poa Cheng Chai saling berpandangan sampai beberapa saat pedangnya masih menjuntai ke bawah suatu tanda mereka tak berferniat menyerang orang itu tertawa lalu memberi hormat nama Jehui kalian termasyur kemana mana kini setelah berjumpa memang Jehui tak bernama kosong karena Jehui tak bermaksud turun tangan maka aku pun mohon pamit habis berkata orang itu terus mundur ke belakang tunggu teriak Poa Cheng Chai Seraya menyerang maju ing orang itu pun dorongkan senjatanya untuk menyambut sehingga terjadi benturan keras tubuh keduanya bergetar dan mereka pun masing dua selangkah pada waktu itu Wikihu umur tahun 1930an tahun sedang Poa Cheng Chai sudah lebih 30 tahun keduanya tadi telah beradu senjata dengan orang aneh itu dan mendapatkan bahwa tenaga kepandaian pemuda itu tak di bawah mereka diam dua keduanya timbul rasa mengindahkan Poa Tai Hiap benar dua tak bernama kosong kalau kalian berdua maju serempak jelas aku si orang Shiken takkan mampu menandingi mau bunuh mau memenggal kepalaku silakan saja kalian membela kawan walaupun mati tak nanti aku akan mengerutkan alis seru pemuda itu sahabat engkau salah faham seru Poa Cheng Chai aku hanya meminta engkau tinggalkan nama pemuda itu menengadahkan muka tertawa aku yang rendah Shiken nama Jip Cui Wikihau yang terlalu hati dua bahkan cenderung banyak curiga kerutkan alis tetapi Poa Cheng Chai yang lebih lapang dada segera mengangkat kedua tangan memberi hormat kalau saudara Ken mempunyai keperluan penting silakanlah Wikihau hendak bicara tetapi tak jadi Ken Jit Cui memandang kedua orang itu lalu berkata sungguh suatu kebahagiaan yang tak pernah kuimpikan bahwa hari ini aku telah berkenalan dengan Jiwi apabila tak ada urusan penting tentulah aku akan senang sekali untuk ikut Jiwi sehabis bicara dia terus menjot tubuhnya ke udara dan melayang ke atas sebuah perahu yang tertambat di tepi sungai sekali jari menjentik tali penambat perahu pun putus dan terus hanyut di bawah arus dalam beberapa kejap saja sudah mencapai di bagian tengah Poa Cheng Chai masih tegak berdiri seperti patung to aku dengan susah payah hari ini kita dapat menyergapnya tetapi mengapa lantas dilepaskan begitu saja wika en hu mengeluh jt tadi mengapa engkau juga tak mau turun tangan balas Poa Cheng Chai wiki hu terkesiap katanya entah bagaimana tetapi ku rasa dalam membunuh Tsu Hwe Ihang itu dia seperti terpaksa sekali oleh karena itu aku pulantas dia tertawa dan tak melanjutkan ucapannya itulah seru Poa Cheng Chai ku rasa Kenji Chui itu seorang pendekar muda yang cemerlang hari depannya tentu gemilang to aku selama mencari jejak pembunuh Tsu Hwe Ihang itu banyak sekali kita mendengar keterangan yang mengejutkan bahwa pembunuhnya hanya seorang saja pujian to aku bahwa dia seorang pendekar muda yang gagah perkasa memang tidak berlebih lebihan Poa Cheng Chai tertawa kita sih hanya menduga saja tetapi siapa yang melakukan pembunuhan sadis itu sukar ditentukan eh to aku engkau ini bagaimana mengapa engkau seolah-olah belanya sanggah wikihu aku 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 mempunyai adik laki kata Poa Cheng Chai kalau pada waktu masih kecil dia tak meninggal dunia tentulah akan sebesar kenji chui kata Poa Cheng Chai lalu menghela nafas to aku kata wikihu kita berdua ini sudah mengangkat saudara kalau pemuda tadi memang kelakuan dan pribadinya baik mengapa tak kita ajak menjadi saudara angkat saja ah saranmu baik juga sambut Poa Cheng Chai tetapi saat itu perahu Kem Jit Chui sudah jauh dan tak tampak lagi dari pandangan mata itulah yang pertama kali aku bertemu dengan ayahmu kata Poa Cheng Chai kepada Kun Hiap yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh perhatian Kun Hiap tertegun serunya lalu apakah kalian dapat berjumpa lagi tetapi sehabis bertanya tiba dua Kun Hiap terkesiap dengan bertanya begitu dia sudah seolah mengakui bahwa Ken Jit Chui itu adalah ayahnya tetapi kalau benar begitu mengapa mamanya tak pernah menceritakan hal itu kepadanya mengapa Wikihu juga tak pernah ah tidak tidak Poa Cheng Chai tentu bohong Toa Tai Hiap serunya tertawa sinis memang hebat sekali cerita yang engkau karang itu Poa Cheng Chai tertawa masam waktu dia hendak buka suara tiba dua dan ujung rumah melesat keluar sesosok tubuh wanita Wan Giyot cepat Poa Chang Chai berteriak memanggil Ma Kun Hiap juga memanggil tetapi wanita itu menyelundup ke dalam kegelapan Kun Hiap loncat mundur dan membilu ketik konggang dan melihat seorang wanita tengah mengangkat tangan dan mengayunkan ke arahnya wanita itu ternyata bukan mamanya tetapi Tian Hui Giyok oh kiranya engkau seru Kun Hiap Hui Giyok memberi syarat tangan agar Kun Hiap jangan bicara Wan Giyok apa bukan engkau mengapa engkau tak mau keluar runjuk diri dan menceritakan seluruh persoalan itu dengan terus terang tiba dua Poa Chang Chai berseru sebagai penyahutan Hui Giyok malah melayang ke tempat Kun Hiap dan berbisik lekas ikut aku lekas kemana Hui Giyok tak menjawab melainkan menarik tangan pemuda itu diajak pergi Kun Hiap seperti ditarik suatu tenaga hebat dajam beberapa kejap saja dia sudah tiba di hutan di luar lingkungan rumahnya jangan bersuara engkau dengarkan saja kembali nona itu memberi perintah Kun Hiap pasang pendengarannya tetapi hutan itu sunyi senyap tiada suara apa dua dia kerutkan alis aku tak mendengar apa dua aneh Hui Giyok juga heran baru beberapa detik yang lalu kedengar Wita Hiap suami isteri sedang berbantah tetapi mengapa dalam sekejap mati saja mereka sudah pergi Kun Hiap menerobos masuk ke dalam hutan tetapi tak melihat barang seorang pun juga dia buru dua berputar tubuh apa yang mereka tengkarkan jawab Tian Hui Giyok Tong Li Hiap bertanya mengapa dia membunuhnya dan Wita Hiap menjawab aku terpaksa harus membunuhnya berulang kali hanya itu tanya jawab yang mereka lakukan nada suara Tong Li Hiap makin lama makin melengking tajam sedang suara Wita Hiap makin lama makin lemah penuh sesal dan derita apakah mereka menyebut nama dari orang yang dibunuh itu tanya Kun Hiap kalau tak salah namanya Ken Jit Chui jawab Tian Hui Giyok jawaban singkat dan nona itu laksana petir yang memekakkan telinga Kun Hiap apakah keterangan Poa Cheng Chai itu betul sebenarnya Kun Hiap masih meragukan keterangan Poa Cheng Chai tetapi ternyata Tian Hui Giyok sendiri juga menangkap pembicaman ayah dan mamanya yang menyebut-nyebut seorang bernama Ken Jit Chui dengan begitu jelas bahwa Ken Jit Chui itu memang ada bukan karangan Poa Cheng Chai sendiri sejenak termenung berkatalah Hui Kun Hiap biarpun orang itu memang ada tetapi tiada hubungan dengan aku Tian Hui Giyok terkesiap apakah kamu aku bukan anaknya Sahut Kun Hiap lagi dua Tian Hui Giyok tertegun sesaat kemudian dengan wajah yang tak wajar berkatalah dia siapa bilang engkau ini anaknya Poa Cheng Chai yang mengatakan begitu belum selesai berkata Kun Hiap laleng dua kepala dan berkata sudahlah jangan membicarakan dia dia hanya ngaco belau saja Tian Hui Giyok memandang pemuda itu Nona Tian apa yang engkau pikirkan kembali Kun Hiap mendahului buka mulut aku tengah mengingat waktu Seketika tubuh Kun Hiap bergetar keras serunya aku aku ini apakah benar dua putera Ken Jit Cui begini saja kata Tian Hui Giyok engkau pulang dan tanyakan kepada ayah bundamu tetapi mereka tentu tak ada di rumah dan taruh kata aku dapat menjumpai mereka mereka tentu tak mau mengatakan Hui Giyok sudah menduga kalau Kun Hiap akan berkata begitu maka dia katanya tak apa kurasa mamaku tentu tahu tentang penyistiwa yang telah lampau Kun Hiap berdebar keraslah anggap saran Hui Giyok itu memang tepat bukan nyonya Tian saja yang tahu siapa Ken Jit Cui itu pun Koan Sam yang tokoh yang bergelar selamanya tak mau balas menyerang tentulah bersahabat baik dengan Ken Jit Cui dulu Kun Hiap tak pernah mendengar Ken Jit Cui tetapi sekarang nama itu telah menghuni dalam hatinya seperti segumpal kabut dia harus menyelidiki hal itu sampai jelas betul dan apakah hubungan orang itu dengan dirinya nona Tian apakah engkau masih ada usul lain tanyanya Tian Hui Giyok berputar tubuh jika engkau mau bersama aku pulang engkau tentu segera dapat bertanya kepada mamaku walaupun saat itu sedang gelisah tetapi Kun Hiap masih dapat mendengar bahwa kata dua Hui Giyok itu diucapkan dengan nada kemalu-maluan dia tertegun kemudian menghala napas panjang tiba dua dari kejauhan terdengar suara kelinting yang nyaring dan bening sekali sebentar berbunyi deras sebentar lambat Tian Hui Giyok kerutkan alis Ken Kong Chu hari ini kesulitan yang terjadi di rumahmu bukan terbatas hanya pada persoalan tadi oh apakah masih ada yang lain kakak iparku datang kata Hui Giyok Kun Hiok terkesiap sesaat dia tak ingat lagi siapakah kakak ipar dari Hui Giyok itu langit ambruk bumi bengkah gonggong tin kata Hui Giyok pula pada saat itu suara kelinting pun tiba tetapi kini bunyi kelinting itu seperti tercampur dengan kicau burung yang menusuk telinga ah To'achi ku juga datang seru Giyok pula To'achi artinya kakak perempuan yang pertama tetapi itu seperti bukan To'achi pula lain saat Hui Giyok membantah sendiri apakah bukan mamamu tanya Kun Hiap Hui Giyok gelengkan kepala pelahan-lahan lebih tinggi dari kepandayan mama dai Kun Hiap berkeringat katanya apa bukan Sam Mo Ya benar sahut Hui Giyok mendengar itu serasa lung lelah tulang belulang Kun Hiap pada lain saat muncul seorang lelaki tinggi besar sembari mengguncang guncangkan kelinting seperti perahu meluncur di air cepet sekali orang tinggi besar itu sudah tiba di tempat Kun Hiap dan Hui Giyok Kun kun hiap seketika wajahnya memberingas dan membentaknya ho bangsat buduk apakah engkau belum pernah menghadap Raja Akhirat tinjunya yang sebesar kipas terus diayunkan ke arah Kun Hiap bum melihat seorang lelaki bertubuh tinggi besar berumur tahun 1940an tahun berpakaian nyentrik seperti padri bukan padri imam pun bukan imam pipinya penuh dengan benjolan dan dahinya menonjol serta menyebut Hui Giyok dengan panggilan Jimu Ai adik perempuan kedua tahulah Kun Hiap kalau orang itu tentu si langit ambruk bumi amblong Gong Gong tin kepala dari tiga benggolan gunung Cin saat itu Kun Hiap tengah memandang Gong Gong Tin dan Gong Gong Tin bergerak begitu cepat sekali menghantam ubun dua kepala Kun Hiap pemuda itu masih kesima dan tak keburu menghindar bahkan dia sudah merasakan angin pukulan itu melanda kepalanya tiba dua dia mendengar dua buah jeritan dari dua orang gadis Cihu engkau gila berhentilah Gong Gong Tin bergerak dengan cepat tetapi pun dapat berhenti dengan cepat juga pada saat itu juga Kun Hiap rasakan kedua lengannya telah ditarik ke belakang oleh dua buah tangan yang halus Hai apa engkau menyelamatkan dia teriak Gong Gong Tin ketika memandang ke kanan kiri barulah Kun Hiap tahu bahwa yang disebelah kirinya adalah Ting Hui Giok dan yang disebelah kanannya adu si darah centil Hui Yan Kun Hiap gopoh melepaskan lengannya dan menggelincir setengah langkah ke kiri Hui Yan terkesiap wajahnya agak berubah tetapi sebelum dia membuka mulut Tian Hui Giok sudah berseru kepada Gong Gong Tin Cihu apa engkau pernah bentrok dengan Wiki Hu mengapa begitu datang terus turunkan tangan ganas Gong Gong Tin berkawok-kawok lucu sekali tidak pernah bentrok hektometer hektometer budak kecil ini memang ugal-ugalan dulu hampir saja aku mati di tangannya sakit hati itu jika takku hempaskan aku bersumpah tak mau jadi orang biarpun nanti aku akan didamperat oleh Tachimu tetapi aku harus menumpahkan dendamku lekas kalian menyingkir kalau nanti salah pukul Tachimu tentu takkan mengampuni aku suaranya seperti geledek yang memecahkan telinga omongannya ngalor ngidul sehingga Kun Hiap melongo hanya dia mendapat kesan bahwa orang tinggi besar yang menjadi kepala benggolan gunung Chin ia itu ternyata takut istri dengan tertawa meringis berserulah Kun Hiap sahabat Gong engkau salah aku belum pernah bertemu dengan engkau mengapa engkau menuduh aku ugal ugalan ho engkau bilang belum pernah bertemu aku kalau engkau belum pernah ketemu aku mengapa engkau tahu aku orang seru Gong Gong Tin Kun Hiap tak mengira kalau Gong Gong Tin yang namanya begitu termasyur sebagai benggolan ternyata seorang yang limbung Kun Hiap tertawa kecut tolong tanya sahabat Gong engkau kira aku ini siapa Gong Gong Tin tertawa gelap dua dia mengulang kata dua Kun Hiap dengan nada mengejek tolong tanya sahabat Gong engkau kira aku ini siapa hektometer engkau anak anjing kenji cuy sekalipun engkau berubah menjadi abu aku tetap akan mengenalimu juga ih engkau juga kenal pada kenjit cuy cihu engkau ngaco apa itu engkau salah menduga orang dia bernama Wikun Hiap teriak huian sambil gentak duakan kakinya tetapi Gong Gong Tin geleng dua kepala dia tentu berganti nama kalian harus hati dua bang sat ini paling pandai merayu wanita entah sudah berapa banyak wanita yang telah dirayunya bahkan mama kalian tiba dua Gong Gong Tin hentikan kata-katanya dan tertawa kiranya dia menyadari kalau kelepasan umong mama bagaimana hui yun mendesak jangan ngaco belu awas taci tentu takkan mengampuni engkau berubahlah wajah Gong Tin serunya gugup sem muai jangan mengatakan apa dua jim muai engkau juga mendengar kalau aku tak mengatakan apa dua taci mu jangan sampai menyalahkan aku melihat gong gong tin begitu ketakutan setengah mati kepada istrinya kun hiap hendak tertawa tetapi pada saat itu gong gong tin deliki matuk kepadanya dan berseru lekas katakanlah siapa namamu yang asli aku memang siwi orang yang engkau maksudkan itu apakah masih muda seperti aku sahut kun hiap gong gong tin kerutkan alis dan garuk dua kepala siapa tahu kalau siluman seperti engkau ini mempelajari juga ilmu merubah wajah sehingga bisa tetap awet muda tian hoi giyok menghela napas cihu aku berani memastikan dia bukanlah orang yang hendak engkau cari itu orang yang hendak engkau cari itu sudah lama meninggal dunia gong gong tin deliki mata bagaimana engkau tahu kihulah yang telah membunuhnya seru tian hui giyok mendengar itu gong gong tin berjing krak poa ceng cai teriaknya poa ceng cai kedatanganku kemari bersama sem muai adalah justru hendak mencari bang satua itu dia berani menahan sem muai hektometer benar dua kurang ajar sekali bang satua apakah engkau tak mau keluar runjuk muka hui giyok kerutkan alis cihul dengan berkauk dua begitu rupa apa engkau kira dia akan keluar menemui engkau gong gong tin terbeliak jika begitu menandakan dia tak berani menghadapi aku sudah lah cihul jangan macam dua saja ceritakan saja bagaimana kisah kenji cui itu seru giyok tiba dua wajah gong gong tin tampak menyesal ah sudah lah lebih baik justru kepingin mendengar bagaimana pribadi dan kisah kenji cui itu desak hui giyok rupanya gong gong tin bukan melainkan takut kepada istri pun terhadap iparnya si hui giyok dia juga jerih walaupun segan tetapi akhirnya mau juga dia menurut baik akan kuceritakan peristiwa itu telah terjadi berpuluh tahun yang lalu tanpa menunggu gong gong tin melanjutkan ceritanya hui yang menarik tangan kun hiap mari tak perlu kita dengarkan cerita tentang kenji cuy aku hendak bicara dengan engkau sem mengapa engkau menarik menarik orang tegur tian hui giyok hui yang deliki mata aku suka bagaimana mamapun tak dapat melarang mengapa enci usil berani mengurusi aku tak perlu engkau memaksanya dia hendak mendengarkan cihu menceritakan tentang kenji cuy hui yang cibirkan bibir mengejak dia mau mendengarkan omongan siapa apa engkau sudah tahu pasti merah muka hui giyok engkau boleh tanya sendiri kepadanya kembali hui yang menyengir coba bilanglah engkau mau ikut aku atau mau mendengarkan cerita tentang orang yang engkau tak kenal kun hiap segan bersama darah centil itu walaupun dia belum kenal siapa kenji cuy tetapi dia lebih senang tinggal dan mendengarkan cerita gonggong tin saja daripada harus ikut dengan darah itu aku ingin mendengarkan cerita tentang orang yang bernama kenji cuy katanya hui yang terkesiap serunya engkau engkau ternyata mau menghindari aku kun hiap mundur dua langkah sehingga agak jauh dari hui tetapi makin dekat dengan hui giok wajah hui yang makin pucat tiba dua dia tertawa oh sekarang aku mengerti jici engkau sungguh baik sekali engkau mengerti apa sahut hui giok aku sendiri tak mengerti hui yang tertawa dingin apanya yang engkau tak mengerti segala apa engkau mengerti semua sem mu ai apa maksudmu tegur hui giok tetapi sebagai penyah hutan hui yang berputar tubuh terus lari setombak jauhnya dia berhenti kun hiak dan hui giok sempat melihat bagaimana bahu darah itu bergetar keras seperti orang menangis sem mu ai mau kemana engkau teriak gong gong tin jangan mengurusi aku lengking hui dengan suara tangis jangan pergi hui giok ikut mencegah tetapi sambil berlari hui melengking dalam sekejap saja darah itu sudah lenyap dari pandang mata setelah darah itu pergi barulah kun hiap menghela napas longgar sebalknya gong gong tin bingung jim mu ai harap susul dia tachimu tahu kalau aku keluar bersama sem mu ai kalau pulangnya tidak bersama sem mu ai bagaimana aku berani menemui toachimu dia takkan jauh perginya kata hui giok harap engkau ceritakan saja riwayat ken jit cui itu mengapa engkau mengikat permusuhan dengan dia terpaksa gong gong tin berputar putar sejenak lalu duduk kalau aku memaki orang itu apa hubungannya dengan engkau sebenarnya aku tiada dendam apa bahkan malah kenal dengan dia tetapi pada suatu kali kami bertitik tiga telah mengepung poa cheng chai dan wiki hu pada waktu itu sebenarnya kami dapat membunuh keduanya memang tak lama setelah ketiga benggolan gunung cinia itu bersekutu mereka lalu meraja lelah poa cheng chai dan wiki hu juga hendak diganyang ketiga benggolan itu memiliki ilmu tawa yang aneh poa cheng chai dan wiki hu bahu membahu untuk melawan walaupun kalah hangin tetapi mereka masih dapat bertahan untuk beberapa waktu gonggong tin dengan senjatanya semeleng cek semacam trisula terus-menerus memagut-magut seperti ular berbisa sedang keduarkannya berusaha untuk mengacau perhatian poa cheng chai dan wiki hu benar juga tak berapa lama bahwi kih telah termakan ujung semeleng cek sehingga berdarah tiba dua gonggong tin melesat ke samping dua langkah dan lalu enjot tubuh melayang ke udara senjata semeleng cek ditabaskan ke bawah seraya berseru bangsat apakah kalian tak mau berlutut minta ampun karena saat itu poa cheng chai dan wiki hu sedang melayani serangan kedua benggolan mereka tak sempat memperhatikan serangan yang dilancarkan gonggong tin itu di tengah sinar matahari senjata semeleng cek itu berkilat-kilat menyilaukan matu dan yali wiki hu pun sudah pecah dia sudah merasa tentu celaka tetapi pada saat yang gawat itu sekonyong-konyong terdengar suara bentakan dasyat dan dari samping sebatang pedang telah melayang ke arah semeleng cek nng titik hebat sekali tenaga yang menggerakkan pedang itu sehingga tangan gonggong tin sampai tersiak ke atas tubuh mencelat ke belakang sampai setombak jauhnya pada saat dia melayang ke tanah sesosok tubuh pun melayang datang selagi masih melayang di udara dia mengulurkan tangan menyambut pedang dan terus melayang turun ke tanah ah ternyata orang itu seorang pemuda ya tampan saat itu poa ceng chai dan wiki hu segera mengenalinya sebakni pemuda yang pernah mereka jumpai di tepi sungai yalah kenjip chui hau sahabat ken sungguh tepat sekali kedatanganmu kedua orang itu selalu memusuhi kita hayo kita bereskan mereka seru gonggong tin tetapi kenjip chui hanya tegak semelari lintangkan pedangnya di dada wajahnya membeku gonggong tin terkesiap bagaimana apakah engkau tak berani kepada mereka dengan suara serius kenjip chui menjawab kedua orang itu adalah sahabatku gonggong tin berkau kau orang shikan kalau mereka berdua itu sahabatmu bukankah engkau dengan aku orang shikong juga berbahasa hengte saudara ya memang benar sahut kenjip chui tetapi kalau engkau sampai membuat susah mereka engkau bukan sahabatku lagi gonggong tin tertawa gelak dua semeleng cek terus ditusukan kepada kenjip tetapi pemuda itu sambil miringkan tubuh menangkis dengan senjata berbentuk bundar tering terjadi benturan keras gonggong tin rasakan matanya berkunang-kunang dan tubuh terhuyung mundur sampai satu langkah kenjip chui maju melancarkan tiga jurus serangan karena silau dengan kilatan senjata bundar dari kenjip chui dia sampai mundur tujuh delapan langkah baru dapat berdiri tegap masih dia hendak balas menyerang tetapi kenjip chui tertawa dingin gonglo toa cobalah hengkau raba kepalamu gonggong tin menurut dia terkejut ketika kepalanya berlumur darah dia tertegun tak dapat bicara apa dua sementara disana dilihatnya kenjip chui memandangnya dengan tersenyum sedang poa cheng chai dan wiki hu tertawa gembira toako jangan gugup seru kedua benggolan yang lain kepada gonggong tin hanya terkelupas sedikit kulit kepala mendengar itu gonggong tin baru berani merabah kepalanya memang benar hanya sedikit kulit kepalanya yang terkelupas tentulah kenjip chui yang melakukan tadi kenjip chui masih punya pertimbangan tak mau mencelai kalau tidak tentulah batok kepala gonggong tin sudah remuk sejenak tertegun gonggong tin tak mau tinggal lebih lama lagi di tempat itu bercerita sampai di sini tanpa disadari gonggong tin kembali merabah kepalanya kun hiap hui giyok melihat jelas memang di atas ubun dua kepalanya terdapat sebuah lingkaran bekas luka daging menonjol merah yang tak tumbuh rambutnya gonggong tin deliki matuk kepada kun hiap lalu bagaimana terusnya tiba-dua terdengar sebuah lengking suara dan munculnya seorang darah hai semuai engkau juga mendengarkan tegur gonggong tin kepada darah itu yang bukan lain adalah huian lalu bagaimana kelanjutannya ulang huian kemudian pemuda itu galang gulung dengan poa cheng chai dan wiki hu mereka bersahabat intiem sekali memang aku pernah berjumpa dengan mereka beberapa kali tetapi aku tak berani cari perkara lagi kemudian ku dengar karena soal seorang wanita si tong pemuda itu bentrok dengan wiki hu dan sejak itu tak pernah ku dengar beritanya lagi hui giok berpaling ke arah kun hiap wanita si tong gonggong tin mengangguk ya benar tetapi aku tak begitu jelas hanya saja mamamu dulu pun terlibat dalam penstiwa itu apa apakah ada hubungan dengan mama teriak huian dulu adalah karena kenji si buduk busuk itu tiba dua gonggong tin tak mau melanjutkan kata-katanya asal tidak ngacobe lo saja mengapa engkau takut mengatakan seru hui giok kenji cui bangsa itu memang seorang hidung belang tidak sedikit gadis cantik yang jatuh hati kepadanya diantaranya adalah saokoh mama mertua mendengar itu hui giok dan huian tampak kurang senang dan berserulah huian cihou engkau ngoceh lagi ada kelebihan apa sih kenji cui iui dia hendak mengatakan kenji cui itu seorang pria yang bagaimana hebatnya sehingga mamanya sampai jatuh hati tetapi tiba-dua ia berpaling ke arah kunhiap ah ia sendiri pun juga jatuh hati kepada pemuda itu padahal kunhiap juga mirip dengan kenji cui sehingga gonggong tin tadi sampai salah kira apabila kunhiap itu bukan seorang pemuda yang kaku seperti robot tentulah dia akan menjatuhkan hati setiap gadis yang melihatnya memikir sampai di situ maka huian tak jadi melanjutkan kata-katanya sudah tentu gonggong tin tak menger apa yang dipikirkan huian buru dua dia membantah aku bukan ngoceh tak keruan kalau tak percaya nanti pulang kalian boleh tanyakan sendiri pada mama kalian baik sahut huian akan kutanyakan kepada mama tetapi kalau tidak benar tentu akan kuberitahukan kepada to aci sambil busungkan dada gonggong tin menerima ya boleh tanda petik tolong tanya sahabat gong seru kunhiap apalagi yang engkau ketahui tentang kenji cuy itu terus terang kata gonggong tin aku pernah kerjasama melakukan beberapa pekerjaan dengan dia aku hanya tahu kalau dia berkepandaian sakti tetapi tak tahu asal-usulnya kira-kira dia juga sealiran dengan aku eh tak taunya dia malah membantu poa ceng cai dan wiki hosi kutu busuk itu tutup mulut membentak kunhiap bangsat gonggong tin deliki meti memaki tadi engkau bertanya kalau tidak bertanya masakan aku sudi menceritakan mengapa engkau berani membentak aku apakah engkau kira aku ini manusia yang menjadi bulan dua beritaan orang huian tertawa menyengir cihu jangan keluar tandukmu toa ciku pernah menerima budinya dan sering mengatakan supaya membalas budinya kun hiap melongo di atak kenal toa cik dari huian dan hui giok tetapi mengapa huian berkata begitu tetapi ketika dia memandang gonggong tin barulah diatau apa sebenarnya yang dimaksudkan huian saat itu wajah gonggong tin berseritawa dan kontan berseru sahabat aku memang kasar di mulut tetapi tidak di hati harap jangan marah wikihu itu ayahku kata kun hiap jangan semelarangan memakinya gonggong tin terbeliat sesaat kemudian tiba dua dia tertawa sampai terkial menudin kun hiap dia berseru engkau ini anaknya wikihu ha lucu sekali mengapa anak wikihu berwajah pinang dibelah dua dengan ken jit cuy hai hai bisa bikin orang mati karena geli tutup mulutmu teriak kun hiap seperti orang kalap tetapi gonggong tin tetap tertawa terus melihat itu kun hiap marah dan terus hendak menyerang gonggong tin jangan teriak hui giyok seraya melesat maju untuk menarik kun hiap kun hiap masih meronta untuk melanjutkan keinginannya melabrak gonggong tin tiba dua gonggong tin berhenti tertawa dan menjerit aneh poa bang satua kiranya engkau bersembunyi disini habis berkata dia berkisar tubuh dan terus melesat keluar loncat melayang ke udara dan ayunkan tangannya melepaskan hantaman ke arah sebatang pohon besar dari pohon itu tampak sesosok tubuh melayang pindah ke lain pohon berak sebuah dahan sebesar lengan orang sempal dan jatuh ke tanah selekas turun ke tanah gonggong tin melambung lagi ke udara dan melayang masuk ke dalam gerumbul pohon menyaksikan itu kun hiap melongot serunya tak kira kalau dia memiliki kepandayan yang begitu sakti huian tertawa semua itu adalah toaciku yang mengajarkan kalau engkau kepingin dengan kepandayan semacam itu aku pun dapat mengajarkan dengan kata dua itu dia hendak mengatakan bahwa sekalipun toacinya hebat tetapi dia huian juga tak kalah tetapi setelah berkata itu dia tersipu-sipu malu sendiri apalagi setelah melihat hui giyok menyengir buru dua huian berputar tubuh pada saat itu dari kejauhan terdengar derap kuda berlari mendatangi dan tak berapa lama seorang penunggang kuda masuk ke dalam hutan itu ternyata penunggang kuda itu bukan lain adalah wikiam leong paman dari kun hiap sudah tentu kun hiap gerang bukan kepalang hai kun hiap kun hiap cepat lari menghampiri susyok atau paman gurunya itu paman wii aku memang sudah lama yang pulang tetapi mengapa engkau baru sekarang pulang wikiam leong mengatakan bahwa selama menempuh perjalanan pulang dia pun harus merawat lukanya itulah sebabnya dia tak mau berjalan cepat to aku dan to asoh apa baik dua saja tanyanya sebenarnya pertanyaan itu memang sebuah pertanyaan yang lazim tetapi bagi kun hiap dirasakan seperti semilu yang menyayat hatinya seketika wajahnya berubah pucat mereka mereka melihat sikap kun hiap begitu gugup wikiam leong menduga tentu terjadi sesuatu yang tak diinginkan cepat dia loncat turun dari kudanya dan berseru engkau ini bagaimana apakah engkau tak enak badan setelah menghela napas barulah kun hiap berkata lagi mereka mereka paman kenalkah engkau dengan seorang yang bernama ken jip cuy saat itu wikiam leong sedang rentangkan kedua tangan untuk memeluk kun hiap yang diduga kurang enak badan tetapi demi mendengar pertanyaan anak itu seketika wikiam leong tertegun seperti patung karena kedua tangannya masih terpentang maka luculah keadaannya beberapa jenak kemudian barulah dia dapat berkata engkau engkau akhirnya tau juga ah ayahmu tentu tak mungkin akan mencegahmu keluar ke dunia luar dan sekali engkau keluar engkau tentu tau persoayan itu tau apa tanya kun hiap wikiam leong tertawa masam tau bahwa di dunia ini terdapat seorang yang bernama kenji cuy lalu kalau di dunia ini terdapat orang yang bernama kenji cuy lalu bagaimana mengapa ada orang mengatakan bahwa aku itu putranya kenji cuy wajah wikiam leong menampilkan rasa kejut sekali engkau putranya siapa yang bilang poa cheng chai nona tian juga mendengar keterangan itu kun hiap berpaling tetapi tak melihat kedua saudara tian ngaco ngaco serui kiam leong tetapi bagaimana dapat dipastikan kalau engkau ini putranya engkau engkau juga kenal dengan orang itu gepoh kun hiap bertanya wikiam leong mengangguk katanya dengan hati yang berat aku memang kenal dia ya akn memang kenal tetapi pada waktu melihatnya dia sudah meninggal kun hiap maju selangkah dia mati karena dicelakai siapa wajah wikiam leong makin berubah katanya aku titik aku tak tahu engkau ngaco belu ku tahu ayah lah yang membunuhnya wikiam leong lemas siapa yang bilang kepadamu peristiwa itu sekarang sudah bukan rahasia lagi kata kun hiap dengan mantap semua orang sudah tahu wikiam leong mundur beberapa langkah dan duduk di bawah sebatang pohon pada waktu itu kepandai yang ku masih rendah to aku sering datang memberi petunjuk tiap setengah tahun sekali dia tentu datang kepadaku dia pernah mengatakan bahwa dia telah mengikat persahabaran dengan salah seorang pendekar muda yang gagah perkasa berkepandaian sakti namanya ken jip cui dia mengagumi orang itu dan menyebutnya sebagai semt tetapi pada suatu hari si dua to aku datang dengan wajah yang tegang sekali wikiam leong membayangkan peristiwa pada hari itu dilihatnya wikihu memasuki rumah dengan langkah yang syarat sambil mencekal pedang pedangnya berlumuran darah yang sudah mengental sehingga melekat pada mata pedang karena ujung pedang menjulur ke tanah maka waktu berjalan ujung pedang itu terseret dan bergesek dengan tanah sehingga menimbulkan suara bergemerincingan saat itu wikiam leong sedang berlatih silat di luar rumah wikihu seperti tak melihatnya sudah tentu wikiam leong terkejut dan berteriak memanggil to aku to aku tetapi wikihu seolah tak mendengar dan terus masuk ke dalam rumah lalu duduk sekali melepas maka pedang kim leong kiam yang telah mengangkat namanya selama bertahun tahun itu pun jatuh ke lantai tetapi dia tak mau memungutnya dan tetap duduk seperti orang yang kehilangan semangat melihat itu wikiam leong makin kaget mengira kalau ada musuh tangguh yang akan datang mengejar wikihu maka wikiam leong pun berpaling ke belakang tetapi tak ada apa dua dia masuk kembali dan berteriak to aku apakah engkau terluka wikihu tetap diam mematung beberapa saat kemudian baru dia gelengkan kepala lalu apa yang terjadi wikiam leong makin gugup kata wihau engkau lihatlah kesana dia masih disitu atau tidak apakah dia mati karena perkataan itu tiada kepala dan ekornya wikiam leong tak dapat mengerti maksudnya siapa dan dimana orang itu serunya wikihu mengangkat kepala dan berkata ke arah timur kira 234 di bawah sebatang pohon besar baik aku akan kesana kata wikiam leong waktu itu dia masih seorang anak muda yang belum berpengalaman dia tak tahu apa peristiwa yang terjadi dia terus lari keluar 34 li berlari benar juga dia melihat sebatang pohon liutua yang dahan dan daunnya berhamburan di tanah di sebelah pohon itu terdapat sekubang darah dan percikan darah yang berceceran sampai jauh ke depan dia tak melihat barang manusia wikiam leong menurutkan jejak darah itu lebih kurang setengah li jauhnya barulah dia melihat seorang lelaki yang berlumuran darah dan rubuh di tengah semak di tepi jalan buru dua dia menghampiri dilihatnya orang itu tak bergerak dia kira tentu sudah mati tetapi ketika dia hendak pergi kedengaran orang itu berseru dengan lemah sahabat tunggu dulu wikiam leong berputar tubuh dilihatnya orang itu mengangkat kepala wikiam leong terkejut sampai mundur beberapa langkah kiranya orang itu telah menderita luka yang parah sekali kepalanya hampir separoh telah terbelah darah masih mengucur deras keadaannya menyeramkan sekali setelah menenangkan diri barulah wikiam leong berani menegur engkau engkau ini siapa orang itu terengah saat itu wikiam leong baru dapat melihat jelas walaupun terluka berat tetapi orang itu seorang muda yang tampan dan gagah apakan engkau kenal dengan tong wan wikiam kata orang itu aku tahu dia tetapi belum pernah bertemu sahut wikiam leong aku mempunyai sebuah benda yang amat berharga akan kuhaturkan kepadamu asal kelak engkau bertemu dengan tong leong sampaikanlah kepadanya bahwa aku telah mati di tangan wikihu aku kenjit cuitak mengira kalau bakal mati di tangan wikihu mendengar orang itu menyahut nama wikihu wikiam leong menjadi gugup tanpa menghiraukan barang berharga apa yang akan diberikan orang itu serintak dia gelengkan kepala menolak sudahlah jangan melanjutkan kata-katamu wikihu itu sukuku kakak seperguruan kalau engkau mati di tangannya tentulah engkau memang harus mati jangan bicara lagi napas kenjit cuit memburu keras dan tubuhnya berdiri tegak menyaksikan itu wikiam leong seperti melihat hantu hidup seketika kakinya lemas dia hendak lari tetapi seperti tak bertenaga setelah berdiri tubuh kenjit twitter huyung dua tiba dua dia menuding wikiam leong dan berseru engkau harus memberi tahu kepada tong wang giyok kasih tahu kepadanya yang membunuh aku adalah wikihu engkau harus meluluskan permintaanku ini engkau harus meluluskan permintaanku karena takut wikiam leong go poh mesejawab baik aku akan melakukan permintaanmu tetapi siapakah namamu aku her nama kenjit chai tong wan wang wikihu ha ha kom teba kenjit chui tertawa aneh dan pada lain saat tubuhnya diam tak bergerak sekalipun tahu kalau kenjit chui sudah mati tetapi wikiam long masih ketakutan sampai beberapa saat kakinya masih lemas setelah menenangkan diri baru dia berani menghampiri begitu menyentuh tubuh kenjit chui dia tahu sudah mati sungguh dia lalu mencari ranting dan daun untuk menimbuninya lalu dia berlari pulang didapatinya wikihu masih duduk seperti patung wikihu tiba dua mengangkat kepala wikiam leong terkejut sekali melihat wajah wukonya dalam waktu beberapa kejap saja ia melihat wajah sukonya pucat lesi sekali apa dia mengatakan apa dua kepadamu tanya wikihu ya ada sahut wikiam leong dia minta aku supaya memberitahu kepada tong wan giok bahwa engkau lah yang membunuhnya serentak wikihu mencengkeram lengan sutehnya dan dengan mata melotot seperti akan mencuat keluar dia berseru keras apengkah engkau meluluskan bukan main sakit lengan wikiam leong dicengkram sukonya itu buru dua dia berseru aku karena saat itu ketakutan terpaksa meluluskan engkau takut apa bentak wikihu dia akan sudah mau mati mengapa takut mengapa engkau mau meluluskan selama ini belum pernah wikiam leong melihat sukonya marah seder mkian hebat karena takutnya dia sampai tak dapat menjawab setelah mencengkeram sekeras-kerasnya sampai beberapa jenak barulah wikihu dapat menumpahkan kemarahannya dan lalu melepaskannya kiam leong engkau engkau akan sungguh memberitahu kepada nona kiam leong gopoh menggoyangkan tangan tidak sepatah pun aku takkan bilang kepadanya wikihu terkulai duduk lagi dan menghingau seorang diri bagaimana aku ini bagaimana aku harus mengatakan kepadanya suka kenjit cuy itu apakah bukan anak muda hebat yang sering engkau katakan itu tanda petik jangan membicarakan dirinya lagi sudah selanjutnya jangan mengatakan tentang dirinya bentak wikihu marah bentakan itu membuat wikiam leong terkejut setengah mati sehingga dia mundur beberapa langkah dan sandarkan diri pada tembok mukanya berohah pucat sejak hari itu wikiam leong mengakhiri penuturannya kepada kun hiap aku tak pernah mengatakan nama ken jip cuy kun hiap hari ini kalau engkau tidak berkeras minta supaya aku menceritakan aku pun takkan bilang apa dua peristiwa berpuluh tahun yang lalu seperti melintas pula dalam kenangan wikiam leong walaupun sekarang dia sudah menjadi seorang tokoh persilatan yang ternama tetapi apabila teringat akan peristiwa berdarah itu dia tetap bercekat dan tegang apakah waktu itu engkau mengenali wajah kenji tiba dua hui giok bertanya wikiam leong menghela nafas mengapa tidak mengenalinya waktu kun hiap mulai berangkat dewasa dan wajahnya makin mirip dengan kenji ku tahu kalau dalam peristiwa berdarah ini tersembunyi suatu rahasia besar tetapi aku tak berani berkata apa dua karena bentakan suko pada waktu itu serasa masih mengiang-ngiang di telingaku pelahan-lahan hui giok menghampiri ke samping kun hiap dan berkata dengan berbisik kiranya sekarang engkau tentu sudah agak mengerti bukan ya ku tahu jawab kun hiap tetapi aku tetap tak mengerti memang dia mulai agak terang tentang peristiwa itu tetapi rasanya peristiwa itu masih seperti terbungkus kabut tebal sehingga dia tak jelas selama ini tak pernah dia mendengar bahwa di dunia pernah hidup seorang lelaki yang bernama kenjit cui kini dia sudah percaya akan adanya hal itu orang itu adalah saudara angkat dari ayahnya wiki hu tetapi kemudian dibunuh oleh ayahnya dan poa cheng chui mengatakan bahwa dia adalah putra dari orang yang bernama kenjit cui itu begitulah yang diketahui kun hiap riep hanya banyak sekali yang belum diketahuinya dia masih belum percaya bahwa dalam peristiwa itu terselip suatu rahasia besar dia hanya merasa bahwa kenjit cui itu tentu masih mempunyai hubungan dengan dirinya dan sekarang dia ingin tahu lebih jauh apakah hubungan dirinya dengan kenjit cui paman tanyanya pula apalagi yang engkau ketahui tentang diri kenjit cui itu wikiam beliong gelengkan kepala aku tak tahu yang lain dia menghembuskan napas terakhir aku memang datang dan itulah yang pertama kali dan terakhir aku melihatnya sebelum itu aku hanya mendengar ayahmu tanda petik waktu mengatakan ayahmu entah bagaimana tiba dua wikam meliong seperti ragu dua dan segara beralih kata aku hanya mendengar suko menceritakan tentang kemas huran namanya suko sering bilang setelah nanti kepandai yang ku sudah jadi maka kami berempat tentu akan merupakan empat serangkai yang akan menggemparkan dunia persilatan kemudian setelah kenji cuy meninggal apakah ada perubahan sikap dari ayah tanya kun hiap mengapa tidak jauh wikiam leong ada kira dua tujuh sampai delapan hari dia tak mau keluar rumah setiap hari hanya mondar mandir dalam ruang kamarnya pada hari kesepuluh barulah nonatong datang mengunjungi aku ingat persoalan itu memang aneh nonatong dia tanda petik berkata sampai disini wikiam leong memandang kun hiap sejenak dengan sikap ketakutan karena yang dimaksud nonatong itu bukan lain adalah tong wan giok mama kun hiap sendiri paman seru kun hiap karena sudah sampai begini mengapa engkau takut apa yang menyangsikan dalam peristiwa waktu itu harap engkau mengatakan dengan terus terang saja aku belum pernah bertemu dengan suko dia dia poa cheng chai telah membuka rahasia witai hiap yang telah membunuh ken jip cuy dia lalu meloloskan diri entah kemana mau kemana engkau hendak mencarinya seru wiki yok dengan mengejek ku tahu dalam hidupnya hanya sekali itu saja dia telah melakukan kesalahan besar kata wiki am leong lekas katakan apa yang terjadi setelah mamaku datang waktu itu seru kun hiap wiki am leong terkesiap bersambung ke jilid enam